Halo semuanya, mari kita bahas tentang Museum Seni Rupa dan Keramik yuk. Gedung ini diresmikan pada tanggal 12 Januari 1870. Gedung ini berlokasi tepat di seberang Museum Sejarah Jakarta, kawasan Kota Tuat. Berikut adalah harga tiketnya. Museum ini memiliki taman outdoor yang didalamnya dapat dijadikan tempat untuk berfoto-foto, serta menikmati suasana dari museum. Museum ini memiliki banyak sekali karya berupa lukisan, patung, maupun keramik. Gedung ini memiliki banyak sekali ruangan lukisan-lukisan, di mana diantaranya ada yang dari Masa Persagi, Mui Indi, dan masih banyak lagi. Di antara koleksi-koleksi tersebut, terdapat beberapa karya unggulan. Salah satunya adalah karya Meling Avan Diyah, yaitu Potret Diri. Di sini juga terdapat seni lukis wayang kamasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam koleksi seni keramik. Museum ini memiliki koleksi keramik lokal dari berbagai macam tanah air dan era kerajaan Majapahit abad ke-14. Ada pula juga koleksi dari berbagai negara di dunia lho. Museum seni rupa dan keramik dilengkapi dengan perpustakaan yang memiliki buku-buku seni rupa dan keramik yang bisa dijadikan panduan seni rupa. Di sini pas aku lagi jalan-jalan, aku ngeliat ada studio gerabah lho. Jadi di museum seni rupa dan keramik ini juga memiliki tempat pelatihan untuk membuat gerabah. Ayo, jangan lupa dateng ya buat ke museum seni rupa dan keramik. Terima kasih telah menonton!